Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini, akan mengulas mengenai 8 Feng Shui dapur yang baik yang dapat mengundang Dewi Rezeki dan Kemakmuran. Manfaat menonton video ini adalah, bahwa Anda dapat mengetahui dan memahami informasi dapur dengan Feng Shui yang baik, yang akan menjadikan dapur sebagai faktor pendukung untuk memberikan keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan Anda. Tahukah Anda, bahwa area dapur memegang peranan yang sangat penting dalam aliran energi chi di mana dapat mendatangkan rezeki dan kemakmuran di rumah Anda. Penempatan komponen-komponen dan alat-alat perdapuran yang tepat dan sesuai dengan aliran energinya, dipercaya akan dapat melipat gandakan keberuntungan, rezeki, dan kemakmuran dari penghuni rumah. Feng Shui dapur yang baik yang dapat mengundang Dewi Rezeki dan Kemakmuran yang pertama, adalah pintu utama dan kompor tidak boleh berada dalam satu garis lurus. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Feng Shui dapur yang baik, karena ketika energi chi masuk ke dalam rumah, maka energi tersebut akan langsung berhadapan dengan elemen api. Pintu utama sering dikaitkan dengan kemampuan kita dalam menerima hoki dan juga keberuntungan dari luar, sehingga apabila pintu segaris lurus dengan elemen api, maka rezeki yang masuk ke rumah diibaratkan akan terbakar. Akibatnya, penghuni rumah akan kesulitan dalam mengumpulkan uang ataupun harta benda. Solusi terbaik selain memindahkan kompor tersebut, adalah dengan memasang sekat atau partisi, sehingga meskipun pintu utama dan kompor berada di dalam satu garis lurus, energi chi yang masuk dari luar tidak akan langsung bertemu dengan elemen api dari kompor. Feng Shui dapur yang baik yang dapat mengundang Dewi Rezeki dan Kemakmuran yang kedua, adalah kompor tidak boleh satu garis lurus dengan pintu toilet. Sebagaimana kita tahu bahwa toilet adalah tempat pembuangan, sehingga jika berada satu garis dengan kompor, maka hal ini melambangkan bahwa uang yang kita peroleh akan sering terbuang, jadi walaupun pendapatan lancar, namun juga ada saja pengeluaran alias boros. Solusi paling mudah untuk menangkal efek negatif ini, adalah dengan menempatkan keset kaki berwarna merah di depan pintu toilet. Feng Shui dapur yang baik yang mengundang Dewi Rezeki dan Kemakmuran yang ketiga, adalah jangan letakkan kompor di sebelah barat laut di area dapur rumah Anda. Arah barat laut di dalam rumah, adalah arah yang mewakili orang yang mencari nafkah di keluarga, sehingga jika Anda menempatkan kompor di arah barat laut, hal itu melambangkan Anda membakar keberuntungan orang yang mencari nafkah tersebut. Akibatnya, siapa saja yang menjadi tulang punggung di rumah tersebut, akan kesulitan dalam mencari nafkah penghidupan. Jika memang kompor di rumah Anda terletak di barat laut dan tidak bisa dipindahkan, maka solusi mudahnya adalah dengan meletakkan semangkuk kecil air di sebelah kompor tersebut, dan senantiasa dijaga agar air tersebut selalu penuh dan bersih. Feng Shui dapur yang baik yang mengundang Dewi Rezeki dan Kemakmuran yang keempat, adalah jangan meletakkan kompor berhadapan dengan tempat cuci piring, wastafel, atau peralatan elektronik lainnya yang mengandung unsur air. Jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi benturan dua elemen energi yang saling berlawanan dan saling mengalahkan satu dengan yang lain, yaitu energi dari elemen api dan energi dari elemen air. Benturan energi ini, akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, misalnya suami istri yang selalu bertengkar, anak-anak yang muda emosian, dan lain-lain. Solusi termudah untuk kasus seperti ini, adalah dengan meletakkan tumbuhan di dalam pot di antara dua elemen tadi, bisa di bawah, atau digantung seperti tanaman hias. Lalu bagaimana jika wastafel atau tempat cuci piring bersebelahan dengan kompor? Hal itu tidak jadi masalah, asal jarak minimal di antara keduanya adalah kurang lebih 60 cm. Feng Shui Dapur yang baik yang mengundang Dewi Rezeki dan Kemakmuran yang kelima, adalah tempat beras yang selalu terisi. Beras adalah lambang dari elemen logam, dan logam adalah lambang dari uang atau bisa juga lambang dari kemakmuran dan kekayaan di antara lima elemen yang ada. Orang tua zaman dahulu, selalu berpesan agar menjaga tempat berasnya dengan baik, baik dari segi kebersihan, ataupun harus selalu ada isinya, artinya tidak boleh sampai habis sama sekali. Sehingga jika Anda melihat tempat beras tinggal menyisakan seperempat dari isinya, maka isilah tempat beras tersebut sampai penuh kembali, dan aduk-aduk beras tersebut agar beras yang lama tercampur dengan yang baru. Tempat beras yang selalu terisi penuh, dipercaya melambangkan kekayaan dan kemakmuran yang selalu lancar dan terkumpul. Simpan tempat beras Anda minimal dalam jarak 1 meter berjauhan dari kompor ataupun tempat cuci piring, karena beras yang adalah logam harus menjaga jarak dari api dan air. Feng Shui dapur yang baik yang mengundang Dewi Rezeki dan kemakmuran yang ke-6, adalah jika dapur Anda memiliki pintu, maka jangan letakkan kompor berhadapan dengan pintu dapur. Posisi pintu dapur yang langsung berhadapan dengan kompor, mengindikasikan penghuni rumah yang akan sering terserang penyakit, memiliki emosi yang tinggi, komunikasi yang buruk, dan sulit mengumpulkan uang. Hal itu disebabkan karena energi yang masuk melalui pintu dapur tersebut, akan langsung menabrak dan menghujam orang yang sedang memasak di depan kompor. Solusi untuk kasus ini sangatlah mudah, yaitu hanya tinggal memindahkan posisi kompor tersebut, agar tidak berhadapan langsung atau berada dalam satu garis lurus dengan pintu dapur. Selain tidak boleh berhadapan dengan kompor, pintu dapur juga tidak boleh berhadapan lurus dengan kulkas. Posisi pintu dapur yang demikian, mengindikasikan penghuninya akan sering kehilangan uang, artinya akan terjadi keborosan finansial, dan solusi untuk kasus ini, persis dengan solusi memindahkan kompor. Feng Shui dapur yang baik yang mengundang Dewi Rezeki dan kemakmuran yang ketujuh, adalah posisi dapur tidak boleh berada di tengah rumah. Jika rumah Anda dilambangkan sebagai tubuh manusia, maka posisi dapur di tengah rumah adalah posisi api menyerang hati. Jika hal ini tetap dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka efek negatifnya adalah akan menurunkan keberuntungan dari semua penghuni rumah, selain itu juga ketidakstabilan dalam rumah tangga, dan tentunya masalah kesehatan. Selain posisi dapur tidak boleh berada di tengah rumah, dapur yang baik juga tidak boleh berada di luar rumah, atau istilahnya dapur outdoor. Dapur yang seperti ini, akan sangat menyulitkan energi Cikemakmuran untuk bisa terkumpul dan tinggal di dalam rumah. Hal seperti ini, selain akan membawa kesulitan dalam bidang keuangan, juga akan membuat hubungan antara saudara dan keluarga besar akan semakin menjauh. Dapur outdoor ini dianggap tidak akan memberikan efek negatif apabila dapur tersebut jarang digunakan, misalnya hanya satu kali dalam seminggu. Feng Shui dapur yang baik yang mengundang Dewi Rezeki dan kemakmuran yang terakhir, adalah letak dapur tidak boleh bersebelahan dengan kamar tidur. Kondisi dapur seperti ini, mengindikasikan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, orang yang tidur di kamar bersebelahan dengan dapur akan memiliki gangguan emosional, seperti kehilangan arah dan selalu curiga. Bahkan, yang paling buruk orang tersebut bisa mengalami depresi dan kehancuran dalam bidang karir serta finansialnya. Efek negatif ini juga akan menyerang orang yang menempati kamar tidur di lantai atas yang di bawahnya persis terdapat dapur untuk memasak. Demikianlah video mengenai 8 Feng Shui dapur yang baik. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar anda sekeluarga semakin sukses dan bahagia lahir maupun batin. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!